hidup kita ini harus berbuah buah apa saja? ada buah roh buah apa? buah sukacita buah damai sejahtera apa? sembilan buah roh salah satunya apa? masih ingat? kasih, sukacita damai sejahtera lemah lembut bukan, itu bukan lemah lembut ya lemah lembut apa lagi? kesabaran kesabaran, kesetiaan buah-buah itu nampak dalam kehidupan kita, nah itu yang kita evaluasikan, sejauh mana buah kesabar kita dia protes sama saya pendeta suka kurang, gak sabar sabar kita harus uji harus hasilkan buah sabar amin ya amin semua diomelin dimakin sabar diludahin masih sabar? kalau di timur di timur itu kita punya istilah begini saya Tuhan bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan ya dia tampar pipi kiri ini lagi tampar lagi sudah gak ada lagi yang saya kasih akhirnya saya kasih yang ini bahkan Alkitab bilang apa? kamu saya utus di tengah seperti domba di tengah serigala wow banyak orang di luar sana siap menerkam kita ya kan? siap menjatuhkan kita siap mencelakang kita tapi disitulah Tuhan menuntut kita harus ber buah amin buah dalam pertobatan itu penting ya jadi inti ini itu yang kita evaluasi di awal tahun ini mari kita koreksi diri kita baik Bapak Ibu baik saya baik kita semua ini kita koreksi sudah sejauh mana buah kita dan bukan hanya buah tentang karakter saja tapi juga buah bagaimana kita membawa jiwa kepada Tuhan amin bawa jiwa juga saudara tanggung jawab kita apakah Tuhan tidak sanggup untuk mendatangkan jiwa untuk ada penuhi kursi-kursi ini sanggup Tuhan bilang batu saja saya bisa ubahkan untuk bisa apa memuji Tuhan